assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya lor ya seputar pompa hidram ya jangan lupa tinggalkan subscribe nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya lor oke lor ya pada kesempatan kali ini saya sedikit mereview sebuah pompa hidramin lor ya pompa hidram ini ukuran tiga in dua klep buang satu klep hantar jadi bentuknya itu seperti ini kok pendek banget lor ya ini anu lor ini tutup dock ukuran 4 in rutika awi lor ya jadi ini rutika awi tebel lor ya itu juga dalamnya itu lor bagian dalam klep hantar itu stainless lor ya as klep nya stainless itu juga stainless untuk klep buangnya ini lor ya bentuknya seperti ini jadi pompa ini langsung aja menuju ke sini lor ya kita review sekalian ini outputnya satu in mulai dari bawah lor ya nanti inputnya itu ukuran tiga in lor ya inputnya itu ukuran tiga in ini langsung menuju ke pipa ukuran tiga in nanti ini tinggal pengaliman lor ya pelim jadi ngelimnya itu dipreskan ya di press ini juga press gitu lor ya Nah ini langsung menuju ke sebuah klep buang jadi klep buangnya itu bentuknya itu seperti ini lor ya ini bautnya itu ada tiga varian yang pertama ada besi biasa atau baja ya itu harganya ratif agak murah terus ini galvanis lor ya ini galvanis dan yang ketiga adalah tenis bisa pakai baut stainless atau galvanis dan juga eh besi jadi harganya juga menyesuaikan ating lor ya jadi untuk klepnya itu benar seperti inor ya untuk lebih detau detailnya klepnya bisa kalian lihat di video saya sebelumnya jenaik ternyata seperti ini ini yang putih-putih ini apa yang putih-putih ini bukan plastik lor ya melainkan maksudnya itu bukan plastik yang mudah pecah lain kan ini plat pe atau nilon pe jadi meskipun kena hantaman tahu kena pukulan tuh nggak pecah melainkan melewet gitu cuma gitu lor ya jadi nggak mudah pecah dan ini ada lapisan kuningannya lor ya dan kuningannya itu beliuknya dalamnya seperti itu 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 dalamnya lor ya ini dalamnya jadi lebih kuat ini ukuran nilon pe-nya ini plat pe-nya 10 mili atau satu senti jenati gerak naik turunnya tuh seperti ini lor ya Nah gitu ini juga jadi dua klep buang lor ya setelah menuju ke sini ini klep hantarnya lor ya di klep hantarnya itu seperti ini di sini ada ya namanya lubang pernafasan lor ini untuk mengoptimalkan kerja pompa hidra nanti ini kalau sudah dipasang dilem yang rapet dan dicor lor ya segini ya segini bersama sini lor nanti tinggal nyambung ini perlu ukuran 3x4 full retika awil dan outputnya nanti ini satu in lor ya ini pakai manometer atau pengukur tekanan presur jit ini 10 bar saja ini cuma 10 bar ya MPS ini 140 PSI yang merah ini menunjukkan angka bar ya ini merek tekiro ini ada kuningannya ini merek Onda kalender ya ini juga seperti ini dan topnya dan nanti tinggal dipasang pipa ukuran 4 in tinggal nyambung saja lor ya nyambung saja biar kuat untuk lemnya nanti yang kuat itu merek merek kayak gini lor ya itu ada macem-macem ada yang botol kecil dan ada yang omplongan kayak gini lor kenapa saya rekomendasi akan ini karena hasilnya itu bener-bener rekat sempurna jadi seperti itu lor ya nanti gini lor ya untuk pemasanan bisa langsung hubungi kontak WA saya tanya-tanya di komentar untuk di deskripsi kontak WA sudah saya sertakan lor ini kalau pesan monggo silahkan stok juga ada lor ya nantinya itu di belakangnya itu stok-tok pipa Rucika produk dari Rucika semua lor ya ini Onda Rucika lor ya jadi lor gitu aja lor ya dari sedikit review kali ini apabila sedikit memberi gambaran atau awasan jangan lupa tinggal lekan subscribe dan nyalakan loncengnya untuk proses pemasangan atau pembuatan bisa tanya-tanya sepuasnya lor ya konsultasi langsung aja hubungi kontak WA saya saya taruh di deskripsi itu aja dari saya lor ya nanti gimana ini hasilnya bisa kalian ikuti terus channel ini dan gimana hasilnya bisa saya sertakan videonya di video berikutnya lor jadi seperti itu akhir berikata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Terima kasih.